Hai teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel kisah para pahlawan, channel yang membahas para pahlawan dan juga para tokoh di dunia Kisah mangaka hunter x hunter Yoshiro Togashi yang masih sakit hingga hiatus Siapa yang tidak tahu dengan manga hunter x hunter? Manga ini dibuat oleh seorang mangaka terkenal bernama Yoshiro Togashi Yoshiro Togashi lahir pada 27 April 1966 di Shinjo, Yamagata, Jepang Ia mulai aktif menggambar manga pada saat ia sedang belajar di universitas Togashi sensei telah mengarang sejumlah serial manga dengan cerita yang berbeda selama 3 dekate telahir Karena yang mungkin paling dikenal adalah Juyuhakuso dan hunter x hunter Keduanya telah dipublikasikan di majalah manga mingguan terkenal saneng jam Togashi sensei mulai belajar menggambar manga antara kelas 1 dan kelas 2 SD Dengan hobinya menggambar, Togashi sensei berniat menjadi seorang mangaka terkenal Setelah Togashi sensei lulus sekolah menengah atas, kemudian melanjutkan kuliah ke sekolah tinggi di Yamagata University Ia belajar dan bergabung dengan klub seni rupa Atas kecintanya terhadap seni tersebut, ia berharap menjadi seorang guru nantinya Selama di universitas, dia menyerahkan beberapa manga hasil karyanya ke majalah mingguan saneng jam nyong Yang dipublikasikan oleh Suisa Pada tahun 1986, di usianya yang masih baru 20 tahun Ia sudah mengarang sebuah manga yang berjudul Botobi Strength Atas keberhasilan manga tersebut, ia kemudian mendapat penghargaan Tezuka yang merupakan penghargaan paling bergensi untuk seniman manga baru di Jepang Setelah mendapat penghargaan tersebut, membuat motivasi Togashi sensei menjadi manga gak semakin kuat Akhirnya, Togashi sensei menyerahkan karya lainnya yang berjudul Jura No Miduki Dan kemudian, atas semangat tersebut, lagi-lagi Togashi sensei mendapat penghargaan terhormat pada majalah Hopstep Award Selection Tahunan Suisa Yang dipublikasikan pada tahun 1987 Setelah mendapatkan berbagai macam penghargaan tersebut, Togashi sensei bersemangat untuk meneruskan cita-citanya menjadi manga kak Dan akhirnya, Togashi sensei yang berniat menjadi seorang guru saat di universitas menjadi popus Togashi sensei lebih memilih untuk meneruskan mengiripkan karya manganya ke majalah Mingguan Suisa Pekerjaan itu pun akhirnya membuahkan hasil Togashi dibungi oleh seorang editor majalah Mingguan Sanenjam Dan pada tahun terakhirnya di universitas, editor Sanenjam tersebut memintanya untuk pindah bekerja ke Tokyo Karya Togashi yang paling pertama dipublikasikan di Suisa adalah Okaminete Kowakunai Yang artinya, Aku Tidak Takut Serigala Manga tersebut berisik kumpulan cerita pendek tentang komedi lucu Majalah Mingguan Sanenjam juga mempublikasikan beberapa cerita sebelumnya ke dalam sebuah tankobon Yang dirilis pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 Selanjutnya, Togashi mengarang Tendede Sauru Cupin yang artinya Dewi Asrama yang jahat yang manganya hanya berisi 4 polun Kisah manga ini berisi kisah manga romantis yang melibatkan hubungan antara anak normal atau anak manusia biasa dengan gadis iblis yang cantik Pada tahun 1990 sampai dengan 1994, Togashi semakin melambungkan namanya dengan serial yang terbaru Yaitu Yuyo Hakuso yang bisa diartikan laporan Hantu Jail Manga tersebut terinspirasi atas dasar ketertarikannya pada ilmu sihir dan film horor Alur cerita dari manga ini menampilkan karakter Yasuke Uramishi Ia adalah anak laki-laki yang tewas dengan sikap dan tiket energi spiritual tinggi Yang akhirnya kembali ke kehidupan nyata dan menghabiskan waktu untuk menupas iblis di dunia manusia Manganya yang berlangsung dari tahun 1990 sampai dengan 1994 memiliki 175 bab pada 19 terbitan dan terjual 49 juta kopi di Jepang Lewat karyanya ini, Togashi meraih penghargaan manga Sokagugan pada tahun 1994 dan mendapat adaptasi anemi di hit populer Pada tahun 1995 sampai dengan 1997, dia membuat manga yang berjudul level E yang dipublikasikan oleh majalah Mingguan Sanenjam Manga ini bercerita tentang fiksi ilmiah yang menggambarkan alam semesta yang fantastis Dimana makhluk warang rasa menggambar manusia tak berdosa menjadi sifat dan perilaku mereka yang agak aneh Level E terdiri atas 3 polum yang manganya berakhir pada tahun 1997 Level E juga telah diadaptasi menjadi serial anime televisi pada tahun 2011 Karya besar Togashi berikutnya adalah Hunter x Hunter Sebuah manga aksi petualangan yang mulai diserialkan pada tanggal 16 Maret 1998 sampai dengan sekarang Manga ini bercerita tentang seputar karakter protagonis Gun Fritz Ia adalah seorang anak laki-laki yang berumur 12 tahun yang mencari ayahnya karena ditinggal sejak kecil Ayahnya ternyata anggota perkumpulan organisasi legendaris yang disebut Hunter Gun yang sejak awal mengetahui bahwa ayahnya sudah meninggalkannya sejak masih kecil Sebenarnya merupakan seorang Hunter profesional Akhirnya Gun ingin mencari ayahnya dengan jalan menjadi Hunter juga Hunter sendiri merupakan sebuah profesi berlisensi bagi mereka yang berspesialisasi tak terbatas pada pencarian tak lajim Layaknya menemukan spesies hewan langka atau hewan yang tidak dikenal Berburu hata karun, mengunjungi wilayah-wilayah yang belum terjamah, atau membunuh seseorang yang melanggar hukum Manga ini juga laku secara komersil dengan 20 polon pertamanya terjual hampir 55 juta kopi Di Jepang pada Agustus 2011 Dan pada tahun 2018 Manga Hunter S Hunter mendapat kesuksesan dan menjadi salah satu seri manga terlis terbitan Sueisa Dan telah terjual sebanyak 70 juta kopi hanya di negara Jepang saja Pada tahun 2008, Togashi juga sudah disejajarkan dengan pengarang populer One Piece Eichiroda Sebagai lima besar seniman manga terfavorit pada sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh riset pemasaran perusahaan Oricon Berita bahagia datang pada bulan Agustus 1997 Togashi menikah dengan wanita cantik bernama Naoko Tekeuchi Ia merupakan seorang manga terkenal dengan karya manganya yang berjudul Sayuromon Togashi Sensei dan Naoko Tekeuchi bertemu pada sebuah pesta yang diadakan oleh Kajushi Hagiwara pada bulan Agustus 1997 Setahun berikutnya, Tekeuchi membantu pekerjaan Togashi Sensei dengan menambah screen tune pada manga Hunter X Hunter Togashi dan Tekeuchi akhirnya menikah pada tanggal 6 Januari 1999 Kupacara pernikahannya dihadiri beberapa sesama seniman manga dan pengisi suara dari serial anime Sayuromon dan Yuyuhakoso Pasangan manga tersebut akhirnya memiliki dua anak dan telah bekerja sama membuat buku anak-anak berjudul Obunu Tochibuno Yang ditulis oleh sang istri Tekeuchi dan digambar oleh sang suami Togashi Sensei Tahukah anda bahwa Togashi Sensei juga salah satu manga favorit Masashi Kishimoto Seorang manga Naruto dan juga Titekobu seorang manga Blades Keseharian hidup Togashi Sensei bermain video game bergenre permain papan dan bowling dengan keluarganya Dia juga suka menonton film horror dan mengakui Don't Lock Up dan Dawn of the Dead sebagai film favoritnya Togashi Sensei menyebut desainer efek visual HR Gijer sebagai pengaruh terbesarnya dalam membuat manga Pada tanggal 29 Maret 2011 Togashi dan teman sesama seniman manganya memasang pesan pada situs resmi Sonenjam Untuk membantu korban dari gempa bumi dan tsunami Tokohu pada tahun 2011 Togashi Sensei memiliki adik bernama Hideki Togashi yang juga merupakan seorang seniman manga juga Awal mula seringnya hiatus atau istirahatnya Togashi Sensei untuk menulis manga karena sang manga sendiri terkena penyakit Togashi Sensei menderita stres yang sangat berat saat mengerjakan salah satu manganya yang berjudul Yuyuhakusu Akibat stres tersebut menyebabkan kehidupan untuk tidur tidak teratur dan sakit pada dadanya Togashi Sensei kemudian mengambil sejumlah waktu libur atau hiatus saat mengerjakan manga Hunter X Hunter Awal mula mengambil waktu libur tersebut terjadi pada tahun 2006 Ia pertama kali mengambil cuti karena penyakit Manga Hunter X Hunter akhirnya sering hiatus berkepanjangan sejak terbit di edisi Mingguan Sanenjam pada bulan Agustus tahun 2014 Awalnya manga tersebut direncanakan hiatus selama 2 minggu Namun karena penyakit nyari punggung pada bagian bawah begitu serius yang dialami Togashi Sensei Masa libur manga diperpanjang Bahkan pada tahun 2015 Togashi Sensei sama sekali tidak merilis manga Hunter X Hunter Dan baru meneruskan manganya pada tahun 2016 Itu pun hanya merilis 11 bab Dan pada tahun 2017 Togashi berhasil merilis 10 bab Sebelum hiatus panjang dari tahun 2018 hingga sekarang Togashi Sensei berhasil merilis 20 bab pada tahun 2018 Tepatnya pada bulan September hingga November 2018 Togashi Sensei pernah menyampaikan pola perilisan manganya Dengan cara membuat 10 bab lalu libur selama 4 sampai dengan 5 bulan Kemudian membuat 10 bab lagi lalu kembali libur Percaya atau tidak hiatus Hunter X Hunter kali ini masih bukan yang terpanjang Sebelumnya Togashi Sensei sempat libur selama 80 edisi Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Lalu pada tahun 2018 manga Hunter X Hunter dirilis sebanyak 20 bab Jumlah bab tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dan 2017 Mungkin Togashi Sensei sendiri berniat libur panjang di tahun 2019 Karena sudah menyelesaikan 20 bab di tahun 2018 Sehingga kita mungkin akan melihat kembali manga Hunter X Hunter ini Rilis 10 bab pada tahun 2020 sebelum kembali hiatus atau libur Seperti yang pernah Togashi Sensei katakan sendiri Bagaimana pola perilisan manganya Hingga kini pihak Sueza telah menerbihkan 36 volume Hunter X Hunter di Jepang Sampai Oktober 2018 Sebelumnya pada bulan Desember 2012 Sueza telah menerbihkan manga Hunter X Hunter sampai 32 volume saja di Jepang Manga yang terbit di Indonesia melalui LX Media Compotindo ini Telah diadaptasi menjadi dua anime televisi yaitu versi tahun 1999 dan tahun 2011 Manga tersebut juga telah merilis dua anime movie Hunter X Hunter pada 12 Januari 2013 dan 27 Desember 2013 Togashi Sensei sendiri mengaku menghidap sakit punggung yang tak kunjung sembuh Meski keadaannya sempat membaik dan telah mengerjakan sedikit manganya di art benua kegelapan Togashi Sensei kembali libur dan sampai sekarang Hunter X Hunter belum juga ada kabar akan dilanjutkan Sebelum absen panjang Togashi Sensei berhasil menyelesaikan bab Hunter X Hunter di bab 390 Bab ini dirilis di Jepang pada tanggal 29 November tahun 2018 Bab 390 sendiri berakhir dengan potensi terciptanya komplik berdarah Di bagian bawah ikan paus hitam yang menuju dunia baru Banyak penggemar Hunter X Hunter yang mengatakan bahwa Togashi Sensei terlalu males untuk melanjutkan manganya Saking keselnya ada penggemar yang memberikan julukan manga Togashi Sensei dengan julukan Hyatus X Hyatus Padahal Togashi pada kenyataannya memang benar-benar sakit dan sulit untuk melanjutkan manga ini Togashi Sensei sendiri mengerjakan karya-karyanya sangat liti dan sering sekali gak puas dengan hasil yang diraihnya Penggemar tentu boleh berbangga hati karena Hunter X Hunter dibuat dengan sepenuh hati oleh kreatornya Namun akibat dari sisi perfeksionis ini Cerita manga Hunter X Hunter sulit untuk mencapai penyelesaian Mau gak mau penggemar Gon, Kiwa, dan kawan-kawan harus bersabar menanti lanjutkan kisahnya Meski itu berarti selamanya Tidak seperti karya-karya Togashi lainnya Hunter X Hunter dibuat dengan aliran gambar sederhana Kalau diperhatikan, gaya ilustrasi yang sekarang lebih mirip sketsa Dan sering tanpa adanya latar atau background yang kaya akan gambar Namun tentu saja itu berbeda dengan versi animenya Sifat Togashi Sensei yang perfeksionis pun membuatnya gak percaya orang lain Untuk membantunya menyelesaikan manga Hunter X Hunter Pada kenyataannya, dia ingin mengerjakan manganya sesuai dengan keinginannya Yang berarti semua bakal dikerjakan sendiri olehnya Kontennya pun gak akan lebih banyak dari serial One Piece atau Naruto Yang punya tim tersendiri untuk membantu sang mangaka atau kreator untuk menggambar Bahkan ada desa sesus yang mengatakan bahwa istri Togashi sendiri Naoko Takechi yang juga membuat kreator dari Sailor Moon Yang akan membantu untuk menyelesaikan serial manga Hunter X Hunter Hal tersebut kembali menuai pro dan kontra Karena banyak penggemar yang tidak ingin Hunter X Hunter bernuasa perempuan seperti Sailor Moon Akibat dari manga yang berjudul Yuyuhakuso Mungkin banyak face yang kecewa dengan ending yang anti-climax Setelah menyelesaikan misi besar Tiba-tiba saja Yusuke dan kawan-kawan berlarian di pinggir pantai Penggemar pun heran dan marah kenapa serial anime yang super keren harus diakhiri seperti ini Beberapa tahun berselang setelah penamatan anime ini Togashi sensei mengunggalkan bahwa sebenarnya dia sudah tidak ingin melanjutkan manga Yuyuhakuso Dan memilih untuk mengakhiri begitu saja Togashi pun meminta maaf kepada seluruh penggemar Yuyuhakuso di seluruh dunia Belajar dari pengalaman Togashi sensei tak ingin melakukan kesalahan yang sama dengan mengakhiri anime Hunter X Hunter begitu saja Tentu saja dia tidak mau lagi melihat reaksi kecewa para penggemar Hal tersebut menjadi komitmennya yang diungkapkan dalam Hunter X Hunter volume 1 Yang berkata Kalau sudah seperti ini Penggemar hanya bisa memberi dukungan dan doa agar Togashi tetap sihat dan terus berkarya Gurauan Hyatus X Hyatus harus dirubah bahwa serial ini akan terus berlanjut Hingga menjadi anime yang meninggalkan kesan tersendiri di hati para penggemarnya Itulah kisah tentang kehidupan manga Hunter X Hunter Yuyuhiro Togashi Semoga di tahun 2020 benar-benar ada kabar baik dan lebih dipercepat perilisannya Karena beliau sendiri yang mengumumkan akan pola perilisan manganya Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua Bila Anda suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan video terbaru dari saya Terima kasih Terima kasih